Apa yang dinamakan Banser, yaitu Banser adalah barisan ansor serbaguna Barisan ansor serbaguna atau Banser adalah kader inti Sebagai penggerak dan pengemban Serta pengaman program-program gerakan pemuda ansor Banser adalah anggota yang memiliki kualifikasi Kedisiplinan dan dedikasi tinggi Ketahanan fisik dan mental Yang tangguh, penuh daya juang, religius Dan mampu sebagai benteng ulama Sebagai kekuatan Pamswa Karsa Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Polri Banser juga sebagai benteng dan penjaga ulama Serta NKRI Izinkan ayah, izinkan ibu Izinkan kami pergi berjuang Di bawah kibaran bendera NU Majulah ayo maju serba serbu serbu Tidak kembali pulang Sebelum kita yang menang Walau darah menetes di medan perang Demi agama, kurelah berkorban Majulah ayo maju, ayo terus maju Singkirkanlah dia, dia, dia Kikislah habis mereka Musuh agama dan ulama Wahai Sensor dimanapun berada Setelah Nandatul Ulama berdiri 31 Januari 1926 Atas dasar pemikiran dan ukaya Abdullah Ubed dan Tawhir Bakri Pada tahun 1930 Mengembangkan dan membangun Organisasi yang berpengaruh Di tingkat nasional yang diberi Nama Nahdlatus Subban Atau kebangkitan pemuda Yang dipimpin oleh Umar Murhan Dengan latar belakang pengarahan Kiai Haji Abdul Wahab Guru besar kaum muda waktu itu Beliau menyebut beberapa ayat Sucya Al-Quran yang mengisahkan Kesetiaan para sahabat Al-Khawariyin Yang tidak kepalang tanggung Menolong perjuangan para Nabi Menyiarkan ajaran Islam Dengan pengorbanan lahir maupun batin Mereka tampil sebagai pejuang yang tangguh Dalam membela dan membentengi perjuangan Islam Kemudian Nabi memberi nama penghormatan kepada mereka Dengan sebutan Ansor Yang berarti mereka yang menolong Kemudian pada tanggal 24 April 1934 Berdirilah organisasi Anu Yang berarti Ansorunah Dautul Ulama Yang dimaksudkan dapat mengambil berkah Sabarukan atas semangat perjuangan para sahabat Nabi Dalam memperjuangkan dan membela Serta menegakkan agama Allah Diharapkan kelak senantiasa Mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor Yang selalu bertindak dan bersikap Sebagai pelopor dalam memberikan pertolongan Untuk menyiarkan Menegakkan dan membentengi ajaran Islam Inilah komitmen yang seharusnya senantiasa Dipegang teguh oleh para anggota gerakan pemuda Ansor Melalui Kongres I tahun 1936 Kongres II tahun 1937 Dan Kongres III tahun 1938 Memutuskan Anu Mengadakan barisan berseragam Yang diberi nama Banui Atau barisan Nahdotul Ulama Dengan merinci jenis Riyadoh Yang diperbolehkan Satu pendidikan baris berbaris Dua latihan lompat dan lari Tiga latihan angkat mengangkat Dan keempat latihan ikat mengikat atau pionir Dan yang kelima Flut Tanzim Belajar kode atau isyarat suara Yang keenam isyarat dengan bendera morse Dan yang ketujuh perkampungan dan perkemahan Delapan belajar menolong kecelakaan atau P3K Sembilan musabah kohfil Kholi Pacuan kuda Atau yang kesepuluh muromat atau melempar lembing dan cakram Sahabat Ansor Banser dimanapun berada Dari perkembangan-perkembangan yang terjadi inilah Maka Anu kemudian menjadi gerakan pemuda Ansor Dan Banu menjadi barisan Ansor serbaguna Atau disingkat dengan Banser Sudah jelas atau masih belum? Siapakah pendiri Banser? Ya siapa yang mendirikan Banser selama ini? Kita bertanya-tanya Jumlah pendiri Banser itu ada 40 orang Di antaranya adalah 1. M. Kalyubi 2. Atim Riono 3. Supangat 4. Abdul Latif 5. M. Fadil Atau pengusul nama Banser Banser berdiri di situ Bondo Jawa Timur Pada saat herlah Ansor ke 30 Atau 24 April 1964 Fungsi Banser diantaranya adalah Fungsi kaderisasi Banser sebagai perangkat organisasi gerakan pemuda Ansor Merupakan kader terlatih, tanggap, terampil, dan berdaya guna Untuk pengembangan kaderisasi di lingkungan gerakan pemuda Ansor Yang kedua fungsi dinamisator Banser merupakan perangkat organisasi gerakan pemuda Ansor Yang fungsi sebagai pelopor penggerak program-program gerakan pemuda Ansor Fungsi sebagai stabilisasi Fungsi sebagai stabilisator Banser sebagai perangkat organisasi gerakan pemuda Ansor Yang berfungsi sebagai pengaman program-program sosial kemasyarakatan gerakan pemuda Ansor Yang keempat adalah fungsi katalisator Banser sebagai perangkat organisasi gerakan pemuda Ansor Yang berfungsi sebagai perkat hubungan silaturahmi Dan menubuhkan rasa solidaritas sesama anggota Banser Anggota gerakan pemuda Ansor dan juga masyarakat Tugas-tugas Banser yang pertama Yaitu merencanakan, mempersiapkan, dan mengamalkan cita-cita perjuangan gerakan pemuda Ansor Serta menyelamatkan dan mengembangkan hasil-hasil perjuangan yang telah dicapai Yang kedua, melaksanakan program sosial kemasyarakatan Dan program pembangunan yang bersifat rintisan dan partisipasi Yang ketiga, membantu terselenggaranya keamanan dan ketertiban di lingkungan gerakan pemuda Ansor Dan lingkungan sekitarnya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait Yang keempat, menumbuhkan terwujudnya semangat pengabdian Kebersamaan, solidaritas, dan silaturahim Sesama anggota Banser dan gerakan pemuda Ansor Tanggung jawab Banser yaitu menjaga, memelihara, dan menjamin kelangsungan hidup Dan kejayaan gerakan pemuda Ansor dan jam'iyah nahbatul ulama Yang kedua, berpartisipasi aktif Melakukan pengamanan dan ketertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Banser Gerakan pemuda Ansor dan juga jam'iyah nahbatul ulama Dan juga badan otonom nahbatul ulama lainnya Yang ketiga, bersama dengan kekuatan bangsa yang lain Untuk tetap menjamin keutuhan bangsa dari segala ancaman, hambatan, gangguan, rintangan, dan tantangan Anggota Banser adalah anggota gerakan pemuda Ansor Dan juga anggota kehormatan diberikan kepada mantan anggota Banser Yang berusia diatas 45 tahun dan atau tokoh yang berperan dalam menggerakkan Banser Pendidikan Banser diantaranya pendidikan dan pelatihan dasar atau disebut dengan dikelasar Merupakan seleksi dan pendidikan kader gerakan pemuda Ansor untuk menjadi anggota Banser Yang kedua, kursus Banser lanjutan atau susbalan Merupakan jenjang kaderisasi bagi anggota Banser yang dipersiapkan untuk pengurus Untuk menjadi pengurus atau pimpinan dan juga instruktur di pingkan Satkor Yon dan Satkor Cap Berhak diikuti anggota Banser yang telah lulus dikelasar Kursus Banser pimpinan atau susban PIM Merupakan jenjang kaderisasi bagi anggota Banser yang dipersiapkan untuk menjadi pengurus, pimpinan, dan instruktur Di tingkat Satkor Wil dan Satkor Nas Yang keempat, pelatihan untuk pelatih Banser atau suspelat Banser atau TOT Training of Trainer Merupakan jenjang kaderisasi dan peningkatan kualitas Bagi anggota Banser yang dipersiapkan untuk menjadi instruktur di semua tingkatan Satuan Koordinasi Pendidikan dan pelatihan khusus dikelasus Yaitu merupakan jenjang kaderisasi dan peningkatan kemampuan serta keahlian bagi anggota Banser Yang dipersiapkan untuk menjadi instruktur serta menjadi anggota unit-unit yang ada Seperti Balantas, Balatar, Bagana, Banser Kepanduan, Banser Protokoler, dan Densus 99 Asmaul Kusna Di semua tingkat Satuan Koordinasi Sahabat, Ansor, Banser dimanapun berada Seperti yang kita lihat di video Di sini ada logo dari masing-masing jenjang tingkatan pendidikan Di antaranya Diklatsar, Susbalan, Suspelat Diklatsus, Susbantim Tanda anggota kehormatan Tanda telah mengikuti Diklatsar Tanda telah mengikuti Diklatsus Tanda telah mengikuti Susbalan Tanda telah mengikuti pelatihan untuk pelatih Tanda telah mengikuti Susbantim Banser bertakwa kepada Allah SWT Dan mengamalkan ajaran Al-Sunna wal-Jamaah an-Nahdiyya Banser juga siap melaksanakan tugas dengan ikhlas penuh pengardian Banser bersikap hormat kepada sesama dan taat kepada pimpinan Banser juga mengedepankan kebersamaan diwa korsa Susunan Sat Korcap diantaranya ada satu kepala Satu wakil kepala dan biru Biro-biro disini dibagi juga ada Biro informasi, Biro kegiatan, Biro administrasi, pembekalan, perencanaan, penelitian, dan kerjasama Sampai dengan kepala sekretaris atau pengendali sekretariat markas kaset Satuan koordinasi yang pertama Satkor Nas Banser Satuan koordinasi nasional atau tingkat pusat Kemudian yang kedua ada Satkor Wilbanser atau Satuan koordinasi wilayah tingkat provinsi Yang ketiga Satkor Cap Banser atau Satuan koordinasi cabang atau tingkat kabupaten kota Yang keempat Satkor Wilbanser atau Satuan koordinasi rayon atau tingkat kecamatan Yang kelima Satkor Wilbanser atau Satuan koordinasi kelompok atau tingkat desa atau ranting Lambang Banser Arti Bet Banser Yang pertama kalimah Melambangkan bahwa setiap gerak dan perjuangan Banser dijiwai dengan ketakwaan Serta mengikuti segala perintah Allah SWT Yang kedua logo gerakan pemuda Ansor Melambangkan kesatu paduan langkah Banser yang tidak bisa dilepaskan Dari organisasi induknya Yakni gerakan pemuda Ansor Yang ketiga Gambar Burung Ababil Melambangkan kekuatan umat Islam yang menjunjung tinggi upaya kesejahteraan dan kemakmuran manusia Yang keempat Gambar Pita Melambangkan keteguhan Banser dalam membela dan mendorong setiap perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan Yang kelima Tulisan Nahnu Ansorullah Melambangkan sikap Banser yang saling Yang ke-8 warna hijau Segitiga melambangkan keimanan, keadilan, dan kemakmuran Yang ke-9 warna hitam melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh dan kuat Yang ke-10 segi 5 melambangkan Rukun Islam 5 dan Pancasila sebagai dasar negara Yang ke-11 pisau komando melambangkan bahwa setiap anggota Banser siap setiap saat melaksanakan tugas organisasi Terjun payung Terjun payung Banser siap terjun ke masyarakat dengan kreatif Kearifan dan kebijaksanaan Warna merah melambangkan keteguhan dan melaksanakan akidah Dan semangat pantang mundur dalam membela keadilan dan kebenaran Warna kuning melambangkan ketulusan, keikhlasan, dan kesucian perjuangan Warna hijau melambangkan kemakmuran, keadilan, dan kedamaian Perisai merah putih Banser siap setiap saat untuk menjaga ketentraman bangsa Indonesia Dari segala macam ancaman dan gangguan Demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Banser Juga di Ada beberapa logo atribut PDH Banser Di antaranya seperti yang ada di dalam video tersebut di atas Seperti yang bisa kita lihat sahabat ansur Banser ini sudah tidak asing lagi Pemasangan batch Pemasangan atribut yang ada di seragam Banser yang ada Ini susu yang sebelah kiri adalah PDL atau seragam PDN Di antaranya ada dua macam PDL doreng dan polos Seperti yang ada di dalam video Ini adalah untuk pimpinan sebagai seragamnya pimpinan di Sat Korion atau Kasat Korcap Kasat Kornas ataupun Kasat Korwil Nawa Prasetya Banser Kami barisan ansur serbaguna bertakwa kepada Allah SWT Yang kedua kami barisan ansur serbaguna setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang ketiga kami barisan ansur serbaguna memegang teguh cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia Yang keempat kami barisan ansur serbaguna saat dan takdim kepada SITOH NU 1926 Yang kelima kami barisan ansur serbaguna setia dan berani membela kebenaran Dalam wadah perjuangan ansur demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia Yang keenam kami barisan ansur serbaguna peduli terhadap nasib umat manusia tanpa memandang suku bangsa agama dan golongan Yang ketujuh kami barisan ansur serbaguna menjujung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan demokrasi Yang kedelapan kami banser ansur serbaguna siap mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan harta demi mencapai rito ilahi Yang kesembilan kami barisan ansur serbaguna senantiasa siap siaga membela kehormatan dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia Sahabat ansur dimanapun berada inilah sekilas tentang apa yang dinamakan banser Semoga bermanfaat Bagi yang kurang paham bisa komen atau ditulis di kolom komentar Dari saya kurang lebihnya mohon maaf Salam satu komando ansur banser Indonesia NKRI harga mati